Tim peneliti dari Universitas Erlangga, UNER, TNI, AD, dan Badan Intelijen Negara atau BIN mengumumkan telah menemukan kandidat obat COVID-19. Meski begitu, obat tersebut masih harus melalui serangkanik uji klinis serta izin edar dari BEPOM. Sementara itu, dunia medis internasional menjepakati tahapan dalam pembuatan obat harus melalui proses panjang sesuai etik hingga penerbitan jurnal secara akuntabel agar aman dan efektif. Betulkah klaim obat ini dinilai terlalu dini serta berlebihan atau over claiming? Apa yang bisa menenangkan publik soal klaim obat hasil penelitian sejumlah universitas hingga lembaga di Indonesia ini? Untuk membahas soal ini, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio lewat sambungan Zoom. Yang pertama, Prof. Dr. Menaldi Rasmin, SPPK, dokter spesialis paru FKUI. Selamat malam Prof. Menaldi. Selamat malam semua. Dengan Ferdi Prof, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Yang kedua ada Hermawan Saputra, Dewan Pakat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Selamat malam, Mas Hermawan. Selamat malam, Bung Ferdi. Selamat malam, Pemirsa CNN Indonesia TV. Ya, terima kasih Mas Hermawan sudah bergabung dengan kita dan kita juga kehadiran Pak Wawan Hari Purwanto, Deputi Bidang Komunikasi Badan Intelijen Negara. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan kita malam ini. Kita mungkin langsung saja membahas atau mendiskusikan soal ini. Klaim obat COVID-19 yang berujung polemik. Pak Wawan, UNER menggandeng BIN sebagai partner untuk kemudian memperkenalkan ke publik soal obat COVID-19 yang kemudian ini diklaim memang sudah hasil dari penelitian dan riset dan uji yang cukup panjang. Kemudian direkomendasikan ke Bepom begitu. Tapi kemudian ini banyak sekali kontroversinya, Pak Wawan. Mulai dari akuntabilitasnya dan prosesnya yang terkesan cukup instan begitu. Menjawab ini bagaimana sih, Pak? Sebenarnya apa yang terjadi? Sebetulnya ini kan masa pandemi di mana kondisi itu memang tidak seperti dalam kondisi biasa. Kondisi biasa tentu proses panjang itu bisa terjadi dan normal ya. Tapi dalam kondisi seperti sekarang memang kita butuh waktu yang cepat dan juga dilakukan langkah-langkah. Karena memang juga kita ingin ada satu percepatan supaya penanganan COVID-19 ini bisa juga segera dilakukan. Sebab sampai sekarang memang tidak ada obatnya. Oleh karenanya kita bekerjasama dengan berbagai universiti ya untuk melakukan itu juga termasuk dengan para pakar. Ada pun mengenai kekurangan-kekurangan di sana sini memang itu dari Bepom ya, Bepom untuk memberikan kritikisasi ya. Dan itu akan dipenuhi oleh UNER dan kekurangan ya hal yang wajar karena kondisinya kan tidak kondisi normal. Dan memang kita dalam kondisi yang seperti ini banyak juga orang yang lari dari tempat penampungan karena memang tidak ada obat. Dan itu belum ada obatnya. Di sumber daerah saya diinjau di sana memang tidak ada obatnya. Oleh karenanya dengan temuan-temuan untuk menggabungkan dari obat yang sudah ada di lapangan itu adalah sebuah upaya sebenarnya ya untuk melakukan langkah-langkah. Tapi semuanya bergantung kepada Bepom lah untuk bisa memberikan penilaian dan ada sejumlah perbaikan seperti randomisasi ya. Kemudian juga dari perbaikan lain seperti doa jurnal dan sebagainya. Itu nanti secara teknis kan pihak UNER yang akan memenuhi. Tapi kita memang terus berjuang karena memang kita ini perintah ya dari Presiden untuk melakukan langkah-langkah bagaimana bisa melindungi sepenuhnya bangsa dan seluruh tumpah darah. Dan juga menjaga keselamatan rakyat. Maka PIN dalam ini terus melakukan upaya-upaya itu rapid test juga terus dilakukan di daerah-daerah murah. Ya siang malam kita bekerja. Kemudian juga suap PCR itu juga terus dilakukan mobil light juga. Terus kita nambah tenaga kesehatan juga kita tambah. Dan pergerakannya juga terus kita pantau dari hari ke hari juga penambahan jumlah yang berinfeksi wakil banyak. Itulah maka sekarang kita yang jelas berupaya untuk tetap peguh karena beberapa punggawa kesehatan juga berjatuhan. Ya kita ini memang tidak ada ubatnya ya Mbak Ibu. Maka kita namanya berupaya kan terus ya tidak kenal lelah dan sampai sekarang dengan vaksin yang kita kerjasama dengan Iqman juga belum membuahkan hasil. Dan kita berkirakan baru awal tahun depan itu mulai ada satu titik terang. Nah semuanya ini adalah sebuah upaya bersama dari anak bangsa. Dan kita tidak saling menyalahkan atau apa karena memang kondisi sedang susah negeri kita ini. Dan impaknya bukan hanya di masalah kesehatan. Tapi juga sudah merambah ke politik sekarang. Sebuah ekonomi, pariwisata, dan juga ancaman-ancaman lain di bidang ketanaga kerjaan. Maupun juga dari sisi PHK yang padahal di negara itu urusannya kan ini boleh sesuai tahan kamu ya. Masalah kelihatan ini merupakan bagian kecil. Dari mengatasi itu tapi tetap menjadi pekerjaan tanggung jawab yang terus menerus di ikul. Itulah sebabnya maka upaya dari sehari, dari hari ke hari tidak ada hentinya termasuk kerjasama internasional kita tetap lakukan. Oke, Pak Wawan. Saya langsung ke Prof Naldi. Prof, kita sepakat ya optimisme tentu kita harus bangun di tengah kondisi seperti sekarang. Seperti yang Pak Wawan bilang tadi bahwa berbeda mungkin situasinya dengan hari-hari biasa. Tapi kemudian kita tidak bisa mengabaikan bahwa protokol kesehatan dalam mengeluarkan obat begitu. Racikan obat untuk khususnya untuk virus COVID-19 ini tentu juga harus sesuai dengan standar atau protokol kesehatan yang berlaku secara umum begitu. Tanpa ada melewati atau skip dari semua proses yang harus dilalui sampai dinyatakan aman dan efektif. Dengan klaim obat yang seperti ini, apakah kemudian ini bisa dikatakan cukup memberikan harapan? Atau memang apa yang perlu kita sorot dalam temuan-temuan atau klaim-klaim obat seperti ini, Prof? Baik, terima kasih. Sebetulnya kita di Indonesia para orang-orang yang bergerak di COVID sekarang ini cukup bangga dan mengapresiasi. Apa upaya untuk mengembangkan apa-apa yang bisa dipakai untuk membantu masyarakat mengatasi COVID ini. Kita tahu COVID itu penyakit baru, semua di dunia juga gagap, gugup gitu menghadapinya. Tidak terpisah, kita juga termasuk gugup gitu menghadapinya karena ini memang penyakit baru. Jadi tadi seperti dikatakan Pak Wawan, obat belum ada, vaksin belum ada, yang spesifik iya, belum ada, yang spesifik, yang definitif gitu untuk jenis virus SARS-CoV-2 itu. Nah, tapi setiap kali ada obat yang akan keluar, memang sebagaimana berlaku secara universal, tentunya mesti melalui tahapan-tahapan pengujian yang sangat baik. Karena di situ bukan cuma khasiat, tapi ada keamanan obat yang menjadi penting gitu. Kenapa begitu? Karena obat ini nanti akan dipakai oleh manusia, sehingga dia tidak boleh menimbulkan efek samping yang tidak diduga sebelumnya. Kalau kita jadi pasiennya, yang kita bahagia ada obat begitu, tentu kita maunya kita menggunakan obat yang aman, yang murah, yang mudah diakses, dan tidak ada efek samping. Baik jangka pendek, dan yang lebih repot, yang jangka panjang. Nah, yang jangka panjang ini seringkali tidak mudah diantisipasi dari awal, ditebak dari awal, tapi antisipasi harus ada. Nah, di dalam antisipasi inilah pengujian-pengujian tentang obat, bukan cuma obat tentang COVID ini, tetapi semua obat, dan di seluruh dunia secara universal, prosedur itu berlaku sama bahwa khasiat obat dengan keamanan obat, itu harus betul-betul terpenuhi, dan semua pasien yang menggunakannya nanti, ceritanya cerita baik. Dan satu hal yang paling tidak disukai adalah, kalau obat ini ternyata belakangan justru menimbulkan resistensi. Menimbulkan resistensi artinya virusnya justru kenal, dia bermutasi, terus dia lawan obatnya. Nah, ini nggak boleh kejadian seperti ini. Jadi, hal-hal itulah berengkali yang oleh di luar kedokteran dan farmasi, mungkin dianggap lama. Tetapi lama ini, sekali lagi adalah untuk menjaga supaya penggunanya nanti akan aman, baik jangka pendeng maupun jangka panjang. Artinya kemudian memang sangat-sangat ketat sekali pengawasan bagaimana kemudian obat ini bisa diklaim bisa menjadi obat yang berkasiat dan efektif setelah mati. Terutama karena ini menyangkut makhluk hidup, yaitu virus. Virus, jamur, atau bakteri, setiap obat yang dipakai untuk membunuh dia harus diusahakan, diupayakan, bahkan mestinya diyakini tidak akan menyebabkan resistensi belakang hari. Resistensi itu menyebabkan si makhluk hidup tadi, virus, atau bakteri, atau jamur, itu bisa berubah sifat, bahkan melawan obat, dan itu merupakan persoalan besar baru nanti. Nah, virus lebih-lebih untuk itu, karena virus itu cepat sekali bermutasi, susah sekali mendeteksinya. Oke, artinya memang butuh kehatian begitu, supaya kemudian tidak ada kesalahan terkait dengan keamanan untuk digunakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Saya ke Mas Hermawan, Mas Hermawan, saya ingin menanyakan, sebagai perwakilan masyarakat, bagaimana kemudian suasana kebatinan masyarakat dengan klaim-klaim seperti ini? Apakah memang ini dianggap over-klaim, berlebihan, sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat? Tapi dijawabnya nanti, Mas Hermawan, kita break dulu CNN Indonesia Newscast, segera kembali. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini, masih dengan resumber saya yang tersambung melalui sambungan Zoom dari luar studio. Saya ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, tadi di segmen awal kita sudah mendengar Pak Wawan mengatakan, dan optimisme perlu dibangun dengan kondisi yang tidak biasa seperti ini, kita berupaya agar kemudian bisa menangani kondisi ini dengan baik, dengan temuan atau penelitian dan riset obat-obat yang bisa digunakan untuk menangkal ataupun juga memangkas penyebaran COVID-19 dan memberikan pengobatan kepada pasien. Dan Prof. Menaldi juga mengatakan bahwa boleh-boleh saja kemudian, tapi tetap harus standar dan prosedurnya harus sesuai dengan yang memang sudah ditetapkan, agar kemudian ini aman untuk digunakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tapi persoalannya masyarakat sekarang bingung, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan overclaiming atau temuan-temuan yang banyak diindikasikan belum sesuai dengan standar, tapi kemudian masyarakat sudah disuguhkan dengan informasi seperti ini. Bembaca ini bagaimana sih Mas Hermawan? Ya, jadi memang apa yang disampaikan oleh Prof. Menaldi dan Dr. Walon tadi, secara prinsip kita mengapresiasi semua upaya dan usaha anak bangsa untuk menemukan solusi atas COVID-19 ini. Bahwa ada yang mencari solusi dengan vaksin, ada yang mencari solusi dengan obat, itu semua adalah hal yang positif. Hanya saja terutama mengenai masalah vaksin dan obat ini berkaitan dengan prosedur dan proses ilmiah yang memang buku butuh kebertahapan. Secara normatif, untuk mencari vaksin dalam kasus-kasus terdahulu, penyakit terdahulu, itu butuh waktu 4 sampai 7 tahun. Obatan pun demikian juga adanya. Jadi ada proses 5 tahap paling tidak yang harus kita lewati, mulai dari konsepsi atau juga tesis awal, kemudian juga dilanjut dengan ethical clearance, kajian etik, ada uji preklinis, ada uji klinis, tahapannya sampai 3 kali, sampai kepada regulatory review and approval, baik pada level nasional maupun global. Ini semua membutuhkan kebertahapan yang luar biasa, maka ketika ada komunikasi publik yang disampaikan oleh pejabat atau perwakilan pemerintah, disinilah memang letak kehatian-hatian yang harus kita tempatkan secara proporsional. Mengklaim sampai ditemukannya obat, itu hal yang sensitif, tetapi bahwa ada announcement bahwa pemerintah sedang berusaha, mohon doa serta dari masyarakat, agar upaya ini melibatkan kolaborasi multi-stakeholders, para peneliti, praktisi kesehatan, dan juga pemerintah selayangnya seperti UNED sebagai prinsipal researcher, juga membutuhkan daya dukung dari BIN maupun TNI Angkatan Darat. Ini semua upaya yang luar biasa. Nah, hanya sejak memang kita belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya, seringkali komunikasi publik kita memang agak over claim juga. Dulu kita masih ingat bagaimana obat-obat semisal chloroquine, yang juga sekarang digunakan dalam kajian ini namanya hidroxychloroquine. Ada juga dulu wacana tentang alfiga, tetapi sekarang kan ada lopinavir ya, yang terkadang pencegahan naif yang dilibatkan, termasuk azitromisin gitu ya, untuk mengantisipasi infeksi watteri dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini kan obat-obat yang secara generik sudah ada untuk peruntukannya untuk penyakit lain. Hanya saja para klinisi, para ahli melakukan upaya untuk menemukan formulasi yang tepat. Apakah mungkin menjadi sebuah formula atau obat baru? Nah, ini kan butuh kehatian-hatian yang luar biasa. Kalaupun ini disampaikan announcement bagian dari optimisme, ya, semacam pembutuhan, komitmen, kemudian juga doa restu dari masyarakat, di mana kita perlu berharap agar COVID ini bisa diatasi dengan adanya obat dan vaksin, tetapipun obat dan vaksin bukan segala-galanya menghadapi penyakit menular seperti COVID ini. Jadi kalau saya bisa mengatakan dari perspektif kesehatan masyarakat, bahwa vaksin, obat itu menyumbang antara 30 sampai 40 persen saja dalam penanggulangan penyakit menular seperti COVID ini. Selebihannya, pungkahan terbesarnya atau porsi terbesar itu berkaitan dengan perilaku, baik secara individu maupun komunitas. Di situ juga ada peran pemerintah terutama berkaitan dengan health system, kapasitas, ada aspek layanan, perawatan, pengobatan di situ, yang akhirnya melengkapi dari semua formula penanganan kita untuk penyakit menular seperti COVID ini. Jadi, Bung Ferdi, saya ingin mengatakan bahwa kita harus bijak menyikapi dalam semua proses penelitian berkait dengan vaksin terbesar obat ini, tetapi kebertahapan ilmiah tidak mungkin kita lewati dan tidak mungkin kita anggap enteng karena level confidence atau tingkat kepercayaan untuk menemuan sebuah obat itu harus 99,9 persen. Jadi, bahkan zero tolerance sebenarnya. Nah, di sini lah kehatian-hatian yang sangat diperlukan. Yang Anda amati, masyarakat berada di level mana saat ini terhadap klaim-klaim obat ini? Ya, secara psikologis, masyarakat kita sekarang kan kita sudah melewati 6 bulan, bahkan masuk bulan ke-7 menghadapi COVID. Kita semua ini sudah bosan sebenarnya, tetapi juga kita penuh harapan apakah desain kebijakan kita ini akan cukup untuk mengendalikan perilaku atau kita menunggu untuk kita mengendalikan SARS-CoV-2, penyebab COVID-nya. Jadi, di sinilah pola pikir. Ingin saya katakan bahwa mengendalikan COVID-19 ini kita harus memahami perilaku virus, perilaku individu dan masyarakat, dan juga perilaku kebijakan. Tiga perilaku ini harus linkage, harus matching satu sama lain, saling juga memahami. Dan peran individu, masyarakat seperti kita, tapi juga ada peran pemerintah dalam desain kebijakan, dan ada peran terhadap peneliti, akademisi, dan ahli, seperti yang diinisiasi oleh Dean, dokter Wawan, dan tim, yaitu adalah peran memahami perilaku virus, sehingga juga bisa menetralisir. Apakah melalui vaksin, atau juga melalui obat-obatan. Tapi semuanya tetap harus melewati prosedur ilmiah. Oke, 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 kita sepakati itu. Oke, saya ke Pawawan lagi. Pawawan, optimisme yang muncul ini tentunya harus dijadikan titik temu solusi, begitu ya, agar tidak berlarut-larut menjadi sebuah polemik. Betulkah kemudian, Pak, persepsi publik mengatakan, bahwa ada ego sektoral sebenarnya yang bermain juga, sehingga BIN juga mendampingi beberapa lembaga, atau katakanlah Yunair ini, untuk bisa meracik temuan kombinasi obat ini, sehingga tidak ada lagi perselisihan atau perdebatan yang menjadi kebingungan di tengah masyarakat. Sebenarnya yang ngajak itu memang BIN, BIN itu mengumpulkan universitas-universitas yang memiliki fakultas dokteran dan farmasi, kemudian laboratorium-laboratorium yang ada di Indonesia, kemudian juga rumah sakit itu juga, dan juga para pakar virologi, itu kita kumpulkan memang. Karena waktu itu kan kita di perintah presiden, untuk melakukan langkah-langkah cepat, sehingga kita kumpulkan. Dan langkah-langkah ini, kita ingin temukan obat itu, termasuk vaksin. Nah, memang vaksin masih lama, sampai sekarang kan belum. Tapi obat ini memang, obat ini sudah ada di masyarakat, sudah diakui lah, di WIHU maupun yang. Jadi kita meracik, itu bukan obat baru, jadi obat yang sudah ada, Nah, itu untuk menemukan formula, ratikan itu kan biasa lah, yang terjadi di masyarakat, di dokter, di dokteran. Nah, ini yang kita upayakan untuk diterapkan di sejumlah pasien yang terkena. Dan ini memang sudah kita usahkan demikian banyak juga. Cuman, sekarang kita kan kembalikan ke semua BPUM, untuk menilai, karena ini sudah di kini yang ketiga, maka di tiktok lah, dari sana kurang ini, kurang ini, ya kita tambahin. Di dalam hal ini, memang kita tidak, apa, menutup dari, apa yang perlu disempurnakan. Semuanya kan juga, memang demi kebaikan. Oleh karenanya, syukur bisa tetap kita bantu, di masyarakat, tetap keharusia kami, terus bergerak dan setiap hari, pertambahan jumlah korban itu, aduh, menyedihkan sekali. Dan sampai di, dan juga, obat-obatnya memang ya tidak ada. Sehingga, obat ini ya akhirnya kita, kita kenakan kepada, apa, para pasien itu. Nah, inilah yang, lantas kita langkah lagi, karena memang kondisi darurat, bagaimana? Nah, itulah yang, oke, oke, Pak Wawan. terus kita lakukan. Oke, Pak Wawan. Saya langsung ke Prof Naldi. Prof, kombinasi obat yang digunakan sekarang ini, menurut Profesor, bagaimana? Apakah kemudian, penerapannya sudah sesuai dengan indikasi, sesuai dengan tingkat infeksi, yang diidap, atau yang dialami oleh pasien-pasien, yang saat ini sudah, sudah, apa namanya, sudah terbaring, sakit begitu ya? Atau memang, perlu formulasi yang lebih tepat begitu? Sehingga kemudian, sesuai dengan apa yang Profesor sampaikan di awal, agar ini aman dan efektif untuk jangka pendek dan jangka panjang. Potensialnya di mana ini Prof sebenarnya? Ya, sebetulnya, yang dibutuhkan pada infeksi seperti pandemi, pandemi itu seluruh dunia jadinya ya, seperti COVID ini, yang pertama, obatnya mustinya definitif. Definitif itu artinya memang khas terhadap si makhluk yang satu itu. Dia tidak bekerja lebar, tapi dia mustinya bekerja khusus pada yang satu itu. Definitif. Yang kedua adalah, sedapat mungkin dihindari kombinasi obat sebetulnya. Jadi obatnya itu mustinya satu, supaya bisa diukur betul. Yaitu, yang diukur adalah, tingkat keamanannya tadi, dan khasiatnya tadi itu, mesti betul-betul tertuju. Karena ini virus yang, masih belum kita kenal secara utuh sebetulnya. Jadi kita musti betul-betul, mencari itu yang pas, yang setajam-tajamnya begitu. Karena kalau lebar, nanti efek sampingnya disebabkan oleh, dari campuran tadi, oleh bagian obat yang mana. Gitu kan ya. Kalau ada dua obat, tiga obat, empat obat dalam satu obat, yang disebutkan sebagai obat, yang mana yang menyebabkan efek samping? Nah itu, itu jadi menyulitkan. Yang ketiga adalah, pada penyakit seperti COVID-19 ini, itu sebetulnya yang paling penting dikejar adalah, bagaimana mengobati kasus yang berat. Karena kasus yang ringan, sebetulnya banyak sekali, kasus-kasus yang berengkali, Mas Ferdi juga pernah dengar, OTG, OTG gitu ya. Yang katanya sembuh sendiri itu, mungkin itu ya, Prof. Dia juga tidak merasa sakit, tanpa gejala, tidak ada demamnya, tidak ada apa-apa. Dalam bahasa kedokteran, itu disebut sebagai kasus subklinis. Jadi orangnya terinfeksi, tapi tidak sakit. Nah, pada kasus-kasus begini, pertimbangannya menjadi lebih rumit. Diberikan obat atau tidak, si virus yang dikenal tadi. Kenapa? Apakah memberikan obat pada pasien yang cuma terinfeksi, tapi tidak sakit, justru akan menimbulkan resistensi belakang hari, hingga ketika dia sakit, nanti justru si virus sudah lebih kenal sama obat, tidak kenal lagi dia, gitu. Atau justru memberikan obat itu, dapat mencegah si orang ini jatuh ke dalam lebih berat. Ini masih tetap sebuah pertanyaan besar di seluruh dunia. Tetapi, obat yang ditujukan pada penyakit COVID ini, di tingkat yang standar WHO, atau level WHO, itu berat, iya, itu iya. Itu dibutuhkan betul. Itu harus betul-betul bekerja, dan harus cepat sekali dikejar obat untuk itu. Yang sekarang kita temui di penanganan kita di rumah sakit di Indonesia ini, yang mana prof levelnya, indikasinya? Kita mempunyai banyak kasus kritis. Nah, kalau kita pakai level WHO, itu adalah tanpa gejala, gejala ringan, gejala berat, dan gejala kritis. Yang kritis itulah yang menuju ke kematian. Yang sering kita dengar pasien menjadi buruk dan sebagainya. Yang mesti kita cegah adalah berat ke kritis. Persoalannya adalah, dari mana datangnya kasus berat? Pasti dari sedang, kan? Dari mana datangnya kasus sedang? Pasti dari ringan, kan? Dari mana datangnya kasus ringan? Pasti dari OTG, kan? Di mana beredaranya OTG itu? Di masyarakat. Itu yang dibilang oleh Mas Hermawan tadi bahwa, yang penting adalah sebetulnya, bukan melihat kehilir, tetapi bagaimana membendung, supaya orang itu mengerti betul perilakunya, tidak boleh menjadi OTG. Supaya dari OTG, dia jangan berlanjut sampai ke kritis. Karena kalau dia sudah sampai di rumah sakit, itu pasti sudah yang berat. Kita semua tahu, kan? Bahwa rumah sakit saat ini, harus mengkonsentrasi dengan dirinya, menangani yang berat. Karena tidak semua bisa ditampung. Kalau semua mau ditampung, maka habis semua tempat tidur di Indonesia ini, dan seperti Anda lihat, tenaga dokter dan perawat, satu per satu sudah bertumbangan. Kenapa? Karena jumlah kasus yang masuk, tidak pernah berhenti, dan terus bertambah. Kenapa? Karena di depan, tidak pernah usaha itu, seribu persen, untuk mencegah orang, jangan sampai jadi OTG. Jangan sampai OTG jadi ringan. Jangan sampai ringan, jadi masuk ke rumah sakit. Nah, ini betul-betul berbahaya. Ketika petugas-petugas medis kesehatan ini, bertumbangan satu per satu, di sini tetap bahaya. Nah, di sini pentingnya, bahwa obat untuk anti penyakit ini, atau spesifik, antivirus ini, harus yang sebenar-benarnya diyakini, tidak bisa menimbulkan resistensi di masa depan. Karena kalau terjadi resistensi, keburu habis semua dokter dan perawatnya, korbannya, tidak berhenti juga. Oke, artinya kemudian tidak sesederhana itu, kompleks sekali kemudian, apa yang kita harus pahami. Ada satu hal yang saya ingin tambahkan, yaitu bahwa, tadi seperti Mas Hermon katakan, berkali kita mesti lebih tenang-tenang menyampaikan ke masyarakat semua hal baru. Vaksin misalnya, sekarang sudah seperti dewa, nanti vaksin ada diri kita, seolah-olah kita akan sembuh 100%, Indonesia akan bersih dari COVID-19 dengan adanya vaksin. Ini tidak betul. Vaksin adalah salah satu upaya. Obat adalah satu upaya. Upaya yang terbesar adalah, ayo, kita ubah perilaku diri kita, kalau kita mampu menjaga diri kita, berarti kita juga hormat pada orang lain, karena orang lain juga terhindar dari sakit gara-gara kita. Oke, oke. Oke, Prof. Artinya kemudian, cara berkomunikasi dan narasi-narasi yang memang harus terjaga, sehingga kemudian yang Profesor sampaikan ini, banyak sekali kemudian parameter dan indikator agar, apa namanya, sampai ke tahap review dan riset, serta uji yang memang komprehensif, untuk bisa dikatakan bahwa sudah ada kombinasi obat untuk menangani kasus COVID-19 ini. Saya akan ke Mas Hrewaman, menanyakan lebih lanjut, kita break dulu. CNN Indonesia Newscast, segera kembali. Ya, kita masih dalam diskusi kita. Saya ke Mas Hormawan. Mas Hormawan, seperti penjelasan Profesor Naldi, bahwa kemudian, tidak sesederhana itu, kita melihat, perlu parameter, serta indikator, standar protokol, untuk review etis secara medis, secara sains, sehingga tidak ada lagi kesan terburu-buru dan membingungkan di tengah masyarakat. Apa yang bisa kita perbaiki untuk kemudian hal-hal seperti ini tidak serta-merta membawa pengaruh atau dampak yang cukup besar bagi masyarakat, padahal sebenarnya ada prosedur dan proses-proses yang cukup panjang dan cukup rumit, sehingga ini tidak menjadi hal yang membingungkan lagi, Mas Hormawan. Kita tetap memberikan penyataan yang cukup bijak ya, bahwa kita memahami adanya aspek percepatan atau akselerasi proses. Ini bagian dari afirmatif lesi atau kebijakan keberpihakan kita di tengah pandemi COVID-19. Bahwa dalam keadaan normal itu seharusnya lebih panjang, prosedurnya cukup lama, dan juga ada berbagai macam proses terhadap masuk ke randomized, saiznya juga harus diukur dengan baik. Nah, hanya saja percepatan atau akselerasi tidak bisa melangkahi proses ilmiahnya. Proses dan kebertahapan ilmiah itu tetap harus dilakukan. Hanya percepatan yang terkait dengan komunikasi, koordinasi, birokrasi, itu mungkin bisa difasilitasi. Karena ada peranan pemerintah dan multi-stakeholders. Kita berkaca pada peran antara Sinovac dengan Bio Farma yang disupport dan difasilitasi betul oleh pemerintah dalam kasus penemuan vaksin. Tetapi pun terkait dengan obat juga harusnya melalui proses yang sama bahwa ada semacam prosedur ilmiah yang dilibatkan dan memang agak terbuka seharusnya disampaikan proses ini. Memang kami harus akui, saya sama Pak Wawan sudah sering bertemu, berjumpa beberapa kali di forum media, dan kita baru memahami betul adanya proses penelitian tentang obat ini ketika sudah memasuki uji klinis tahap 3. Dan itu menjadi kritikal proses sebenarnya. Nah di tahapan awal sama sekali karena kami bukan dari UNE, bukan dari BIN, bukan juga dari TNI, sehingga memang tidak terlalu memahami proses yang sudah lewat. Tetapi dengan adanya announcement dan juga komunikasi yang difasilitasi oleh BIN melalui deputi seperti Pak Wawan ini sangat konstruktif. Tetapi harapankan kita sekaligus dalam suasana pandemi COVID-19 ini ke depan, kita terus untuk melakukan research, proses ilmiah, tetapi ke bertahapan ilmiah tidak bisa kita lewati. Dan model komunikasi publik kita hati-hati dengan statement of claim, lebih kepada doa, harapan, dan proses, artinya ada inisiatif atau proses di situ, patut kita announce dan juga kita buka untuk kebutuhan para pakar dan peneliti. tetapi memang hati-hati dengan over claim penemuan atau claim obat sudah ada atau vaksin sudah ada ini menjadi catatan untuk kita perhatikan sebagai pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih, Mas Emawan. Prof, apa yang ingin Anda dorong dengan situasi seperti ini? Singkat saja, Prof. Ya, yang pertama adalah kita mengapresiasi semua usaha yang dilakukan oleh semua pihak untuk mengalahkan COVID-19 ini. Semua harus diapresiasi. Yang kedua adalah, tapi percayalah di dalam kaitan dengan vaksin atau obat, semua yang dikatakan, yang dianggap dan dirasakan sebagai kesulitan, pasti cuma satu ujungnya. Keselamatan pasien yang akan menjadi pengguna. Itu saja tujuannya sebetulnya. Tidak ada yang lain, jadi kita jalan itu dengan baik dan pasti kita selalu akan mendorong semua upaya ini. Kita akan carikan semua cara bagaimana supaya temuan-temuan dari Indonesia justru bisa mendunia. Oke, terakhir ke Pawawan. Pak Wawan, kita titipkan lewat Pak Wawan nih apa yang diharapkan oleh Mas Hermawan dan juga Prof. Naldi. Komitmen itu bagaimana Pak supaya ini juga menenangkan kita semua, optimisme itu tetap ada? Ya. Halo. Ya Pak, bagaimana Pak? Ada PR atau catatan Pak dari Prof. Naldi dan juga Mas Hermawan bahwa komitmen itu tetap harus dijalankan mewakili pemerintah dan harapan-harapan dan optimisme itu tetap terbangun begitu Pak? Ya. Yang jelas kita terus berusaha karena kewasiban kita melindungi sekena bangsa dan suruh tumbah darah dan menjaga keselamatan rakyat. Oke. Itu yang menjadi konsep utama kita dan kita tetap melakukan langkah-langkah ya siang malam kita bergerak dan tidak kenal menyerah untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa ini dan kita sadari kurang lebih hidupkan hal yang biasa tapi upaya tidak boleh berhenti bahwa suatu saat nanti pasti ketemulah dari semua jalan ya dan kita tahu bahwa kesulitan pasti ada dan kita memang sekarang itu banyaknya korban ini memang kita tidak bisa berhasil salatin dan memang ya mau gak mau karena gak ada ubatnya ya ubat itu yang kami terapkan kepada apa para pasien ya mau gak mau segimana lagi tapi yang tetap kita lakukan dan Alhamdulillah tadi kalau ada yang ringan sedang kemudian yang berat ya semua tetap kita lakukan kurang lebihnya ya pasti ada plus minus karena memang kita tetap berupaya lah ya maksimal dan pasti di ujung sana pasti akan jumpa dari formula-formula yang lebih manjur ataupun pasti ketemu dan optimisme terus kita bangun karena masyarakat juga terus menelpon kami terus siang malam kami gak ada berhentinya ditanyakan mengenai perkembangan itu karena mereka mendambahkan itu tapi kami apa tetap tidak kenal berhenti tidak kenal menyerah dan semuanya kita bangun bersama-sama dengan para pakar tentunya dan kami juga apa kerjasama dengan penyempurnaan dari semua elemen mudah-mudahan nanti ada titik terang yang kita bisa raih oke kita aminkan begitu pak harapan-harapan baik itu sambil kemudian kita awasi semua Prof Naldi dan juga Mas Wawan ini juga kita bersama-sama melihat bahwa komitmen ini akan tetap dijalankan agar kemudian tidak ada lagi kebingungan di tengah masyarakat terima kasih Prof Naldi sudah bergabung Mas Hermawan dan juga Pak Wawan sudah bergabung di diskusi kita malam ini terima kasih terima kasih terima kasih